Ingin balik ke MII dari Kaos Runon CFW, tapi masih bingung caranya? Nah, di video kali ini gue akan kasih tutorial gimana cara pindah dari Kaos Runon CFW ke MII 12 di Redmi 8 Pro. Langsung aja kalian simak videonya. Oke, sebenernya banyak jalan ya buat menuju ke Roma. Begitu juga cara balik lagi ke MII dari Kaos Runon CFW. Kalian bisa gunakan Mi Flash Tool atau menggunakan cara yang akan gue bahas di video kali ini. Nah, biar gak terlalu bertele-tele, gue anggap aja ya kalian yang udah di Kaos Runon CFW udah tau ya caranya buat install TWRP lewat PC. Kalau masih ada yang belum tau nih, kalian bisa lihat di video gue sebelumnya. Jadi apa aja nih yang harus disiapin? Sebelum kalian ngelakuin penginstalannya, nah yang pertama, bahan yang perlu kalian siapkan yaitu mental. Yang kedua adalah PC atau laptop. Ketiga yaitu ROM MII yang mau diinstal nanti. Nah, MII yang kalian download harus menggunakan yang mode recovery ya, bukan yang fastboot. Dan untuk bahan yang terakhir yaitu TWRP fastbootnya. Kalau udah disiapin, langsung aja nih kita mulai penginstalannya. Pertama, kalian backup terlebih dahulu data penting yang ada di HP, seperti foto, video XX, ataupun aplikasi game punya kalian. Karena nanti pas pindah ke ROM MII, data yang ada di HP akan hilang semua ya. Jadi wajib nih, backup dulu sebelum pindah ke MI-nya. Nah, untuk step selanjutnya, sekarang kita masuk ke menu setting, terus scroll ke bawah, lalu masuk ke dalam security. Di bagian ini nih, kalau HP kalian posisi dalam keadaan terkunci atau dalam kondisi menggunakan kode lock screen, sebaiknya dimatikan dulu aja ya. Dan untuk yang terakhir, cek dulu nih, presentasi baterai di HP kalian. Kalau di bawah 30%, mending diisi dulu aja ya, biar nanti lebih aman waktu kalian memakai penginstalannya. Oke, kalau step di atas udah kalian lakukan semua, sekarang kita tinggal matiin aja nih HP-nya. Terus masuk ke mode recovery. Di dalam sini nih, hal pertama yang akan kita lakukan, yaitu masuk terlebih dahulu ke dalam tab web. Kemudian masuk lagi ke tab advent web. Terus di sini nih, kita cek list Delphic, System, Pandor, Chat, dan Data. Kalau udah di cek list, tinggal kita swap. Oke, kalau udah selesai, kita balik lagi ke menu awal. Selanjutnya, kita masuk ke tab install. Terus tinggal kita pilih aja nih, folder tempat kita menyimpan room.mei-nya. Kalau udah ketemu, kalian tinggal pilih aja nih, room.mei-nya. Terus di menu ini nih, tinggal kalian swap aja. Lalu tunggu penginstalannya sampai selesai. Nah, ini kan udah beres ya penginstalan room-nya. Tapi kita jangan langsung reboot terlebih dahulu nih. Kita kembali lagi ke menu awal. Terus di sini, kita masuk ke tab reboot. Dan pilih tab boot loader. Nanti otomatis HP kalian akan masuk ke dalam fastboot. Nah, di sini nih, kita tinggal flash aja TWRP yang udah kalian download sebelumnya. Kita masuk ke dalam laptop. Terus, kalian bisa ekstrak file TWRP-nya. Nah, semua file yang ini kalian copy. Terus, pilih file fastboot yang ini. Kita klik kanan ya. Lalu pilih properties. Dan di sini, kita pilih file location. Lalu pastikan semua file TWRP ke dalam folder ini. Kalau udah selesai, kita tinggal klik aja nih, dua kali file TWRP MI-nya yang ini. Kalau udah keinstall TWRP-nya, selanjutnya kita ambil HP-nya. Lalu kita tekan tombol power dan volume atas secara bersamaan. Nanti kita akan masuk ke dalam TWRP yang udah diinstall sebelumnya. Oke, di dalam sini, kalian masuk ke dalam tab web lagi ya. Terus, pilih format data. Dan kemudian di sini, tinggal ketikan yes aja. Terus, kita enter. Kalau udah selesai, kita balik lagi ke menu awal. Nah, di sini nih. Ada dua opsi ya, yang bisa kalian ambil. Pertama, kalau kalian mau menggunakan roomie-eye tanpa menggunakan TWRP lagi, kalian bisa langsung reboot aja. Tapi, kalau mau menggunakan roomie-eye tanpa harus lagi install TWRP-nya, kalian bisa ikutin cara yang ini. Kita masuk ke dalam mount. Terus, checklist system. Kemudian kita kembali lagi. Lalu kita masuk ke dalam tab advent. Nah, di sini, kita masuk ke dalam file manager terlebih dahulu. Terus, pilih folder system root. Pilih lagi folder system. Dan di sini, di paling bawah, nanti ada yang namanya recovery from boot key. Nah, file ini, kalian tinggal delete aja atau dihapus. Kalau udah di-delete, kita kembali lagi. Terus, yang terakhir, masih di menu yang sama ya, yaitu menu advanced. Di sini, kita tinggal pilih cross-APB 2.0. Kemudian, kita swap. Sampai di sini, kita kembali lagi ke menu awal. Terus, pilih menu reboot. Dan yang terakhir, tinggal kalian pilih reboot system aja. Terus, kalian tinggal tunggu aja deh. Tapi, ini memang sedikit lama ya, pas voting untuk pertama kali masuk ke dalam roomnya. Nah, ini dia, udah masuk ke dalam roomnya. Di sini, kita tinggal atur aja seperti biasa ya. Nah, ini dia, guys, tutorial cara pindah dari 0.6 CFE ke roomy i12 di Redmi Note 8 Pro. Waduh, gimana nih? Gampang, bukan? Oke, guys. Sekaligitu, gue aja kenalin. Sampai jumpa lagi di next video ya. Sub indo by broth3rmax